Terima kasih telah menonton 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 Dan 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 Nah Sebetulnya Restrukturisasi organisasinya sendiri Buat kami tidak terlalu masalah Masalahnya cuma ada penurunan level aja Karena kalau kita mengacu kepada Kepman Ristek 2015 Kepman Ristek nomor 15 tahun 2015 Tentang SKTK Struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Ristek Maka disitu disebutkan Dalam bagannya juga jelas bahwa Lembaga Hikman itu bertanggung jawab langsung Kepada Menteri Tentu melalui koordinasi sekjen Sekjen Nah kalau digabung ke BRIN Setelah digabung itu Ya kepala Sebagai pusat tentu levelnya adalah level SMA 2 Jadi Dia harus bertanggung jawab Ke SMA 1 di atas Hanya itu persoalannya Ataukah secara fungsi Riset itu Menjadi Ada yang berbeda Prof. Amin Karena Apakah ini hanya soal level Organisasinya saja Yang menjadi keberatan teman-teman di Aikman Ataukah Ada fungsi-fungsi nantinya Ketika melakukan sebuah riset Itu akan Berbeda juga Dan tidak akan optimal Misalnya Gitu Prof. Amin Ketika ini digabung ke BRIN Ya tentu ada Perubahan-perubahan lain Ya Tadi kan terkait dengan Struktur organisasinya saja Nah yang lainnya juga Ada kebijakan-kebijakan baru Atau mungkin bukan Ya baru untuk BRIN ya Yang diterapkan ke yang lainnya Misalnya kebijakan Sentralisasi Jadi Kegiatan itu Dipusatkan ke Cipinong Science Center Karena konsep yang di Anud adalah Konsep Coworking Space Jadi Satu ruangan Pakai rame-rame Alatnya juga dipakai rame-rame Itu juga menjadi problem Karena Kami yang sudah bertahun-tahun Bergerak di bidang Riset Ilmu Bukan hanya Hayat di biasa Tapi ya Ilmu kesehatan Dimana kami Menangani Sample-sample Yang berasal dari manusia Dan itu Berpotensi Satu Mengandung Mikroba yang Bisa Membahayakan manusia Dan lingkungannya Yang kedua Dia juga mengandung Informasi Tentang manusia itu sendiri Jadi Sekarang kan Jadi Trendnya Informasi Genetik Setiap Individu itu Sangat-sangat Diincir Karena Kedepannya Kita Harus Mengandung Namanya Personalize Atau Precision Medicine Dimana Informasi Perorangan Itu Menjadi Sangat penting Karena itu Bisa Dimanfaatkan Secara Keliru Oleh Ya Terentu Misalnya Dikomersialkan Atau Dari Sudut Security National Security Ini juga bisa Memiliki nilai strategis Karena Kalau misalnya Informasi tentang Bangsa Indonesia Misalnya Kuasai oleh Asing Maka Kedepannya Kita bisa Bayangkan Negara Tertentu Yang mungkin Punya Niat kurang Baik Kepada Indonesia Dia bisa Bikin Bikin Sesuatu Yang spesifik Terhadap Gennya Orang Indonesia Ini Keliatannya Cerita Fiktif Tapi Tapi Itu bisa Terjadi Tapi Itu bisa Terjadi Oh iya Dan Karena Working space Terlalu umum Tidak Tidak menjadi Apa Eksklusif Tempatnya Sehingga Kebocoran data itu Mungkin terjadi Maksudnya Begitu Iya Karena Semua orang Kan Bisa Masuk Kan Tidak Mungkin Kita Misalnya Setelah Kerja Di Bawatu Misalnya Empat Jam Di situ Kemudian Kita Beresin Semuanya Padahal Alatnya Kan Habis Dipakai Digital Trace Itu Tidak Selalu Bisa Hilang Tapi Ini Terdengar Ini Mohon Maaf Sebagai Awam Terdengar Apa Yang Disampaikan Prof Mungkin Sebagai Awam Seperti Saya Ini Teknis Begitu Kalau Misalnya Coworking Space Itu Berhasil Apa Yang Diminta Misalnya Bukan Coworking Space Tapi Tempat Yang Private Yang Khusus Kalau Itu Misalnya Memang Bisa Diwujudkan Artinya Apakah Tidak Menjadi Masalah Kalau Ini Lembaga Ini Dilebur Atau Tetap Sebuah Masalah Itu Itu Satu Yang Kedua Kan Cara Mengelola Penelitian Itu Sendiri Juga Berbeda Jadi Menurut Sistem Yang Baru Tidak Dibenarkan Lagi Kita Merekrut Reset Assistant Kecuali Kalau Dia Sudah ASN Padahal Kalau Seorang Peneliti Saya Kira Bu Ini Memahami Seorang Peneliti Apalagi Kerja Dengan Bahan-Bahan Biologik Tidak Mungkin Kerja Sendirian Pasti Dia Harus Dibantu Oleh Reset Assistant Oleh Teknis Oleh Tenaga Administrasi Misalnya Kita Harus Mengambil Sample Di Di Daerah Terpencil Kan Gak Mungkin Para Penelitian Jalan Sendiri Jadi Hanya S3 Jalan Sendiri Kan Gak Mungkin Jadi Harus Ada Nah Itu Tidak Demungkinkan Teman-teman Teman-teman Di Penelitian Memberi Contoh Yang Sangat Bagus Sebetulnya Kalau Meneliti Padi Misalnya Sawah Maka Dia harus Macul Sendiri Harus Membajak Sendiri Harus Mengairi Sendiri Itu Yang Harus Kita Perhatikan Juga Karena Kita Tidak Mungkin Merekrut R&E Dari PNS Sempat Lain Karena Mereka Sudah Punya Kerjaan Sendiri Kan Jadi Dan Itu Praktek Di Luar Negeri Sudah 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 Seperti Itu Dan R&E Itu kan Semacam Dikontrak Dikontrak Sesuai dengan Projeknya Kalau Projeknya Satu tahun Kita Kontrak Setahun Kalau Dua tahun Dua tahun Kalau Bagus Kita Berpanjang Selamat 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 Kita Memberi Kesempatan Kepada R&E Yang Di Kontrak Itu Untuk Mendapatkan Sinjang Yang Lebih Tinggi S2 S3 Oke Ini Flexibility Flexibility Seorang Peneliti Dalam Upaya Mencapai Keberhasilan Penelitian Itu Kan Ya Bisa Setuatu Saya Butuh Si A Ini Dengan Kahlian Tentu Dengan Digabung Ini Menjadi Tidak Bisa Begitu Ya Flexibility Menjadi Lebih Kurang Baik Baik Ada Kendal Seperti Nah Sekarang Saya Beralih Ke Bukoni Bukoni Pernah Teribat Di Lidbang Kemhan Kementerian Pertahanan Artinya Sedikit Banyak Mengetahui Apakah Lembaga Lembaga Riset Yang Banyak Ini Kalau Digabung Ke Dalam Satu Wadah Yang Sekarang Namanya Brin Itu Apakah Lebih Baik Begitu Atau Sebaiknya Tidak Karena Punya Kekhususan Masing-masing Atau Bagaimana Bukoni Menurut Bukoni Ini Saya Sebelum Bicara Langsung Ke Topik Brin Kita Mesti Paham Dulu Kenapa Dunia Ini Punya Lembaga Riset Kenapa Dunia Negara Maju R&D Demikian Masih Dibangun Karena Kita Berbicara Tentang Sebuah Sistem Inovasi Seringkali Sistem Inovasi Nasional Ini Ada Interaksi Ada Lembaga Riset Lembaga Finansial Lembaga Produksi Lembaga Komersial Modal Insan Modal Insan Itu adalah Human Capital Kumpulan Orang Yang Memang Memang Dipertahankan Sesuai Apa Maunya Kita Jadi Unsur Itu Pertama Saling Terkait Kedua Sangat Penting Bayangkan Modal Insan Itu Modal Tersendiri Di Luar Lembaga Finansial Riset Dan Sekali Lagi Kalau Kita Terus Terangkan Saya Terlibat Kesini Ini Cuma Karena Saya Diundang Ke acara Yang ada Prof. Amin Bicara Kemudian Saya Perhatikan Dan Saya Kemudian Meriver Kepada Apa Yang saya Pernah Buat Dan Saya Bantu Kementerian Pertahanan Membuat Penelitian Tentang Energi Terbarukan Yaitu Nuklir Tapi Sudah Terrasya Paling Baru Yaitu Menggunakan Torium Tidak Lagi Pake Uranium Persis Yang Dikatakan Prof. Amin Tadi Nggak Mungkin Saya Mengambil Torium Itu Ke Indonesia Bagian Timur Gali-gali Sendiri Terus Bawa Sendiri Ke Laborator Tidak Mungkin Jadi Memang Di mana-mana Pasti Ada Staff Yang Bantu Tapi Begini Saya Memuluruskan Dulu Kita Kauam Akademisi Yang Kemudian Mendorong Membuat Petisi Ini Saya Harus Langsung Bawa Ke Petisi Karena Petisi Ini Tidak Main Main Yang Dalam 4 Tidak 10 Ribu Orang Dan Tulisan Di Media Masa Terus Muncul Tentang Ada Masalah Yang Mau Saya Bila Begini Goodwill Pemerintah Itu Baik Dan Kalau Kita Punya Goodwill Baik Tapi Kalau Caranya Salah Maka Akan Lahir Masalah Masalah Saya Bisa Macem Ini Caranya Salah Berarti Ya Saya Tidak Menggurui Pak Handah Sebagai Ketua Berit Tapi Saya Menyihat Begini Pertama Kita Punya Opportunity Yang Tidak Boleh Bermain Dari Yaitu Butuh Pemerintah Tapi IPTEC Itu Adalah Dunia Terlalu Luas Dan Dia Tidak Bisa Sentralistik Atau Birokratik Akan Susah Nah Yang Ketiga Kita Akan Mempunyai Daya Saing Kita Atau Kompetensi Kita Lemah Terlalu Birokrasi Harus Kita Lewat Nah Kembali Jadinya Artinya Kita Harus Menghasilkan Gelombang Masif Pemikiran Yang Betul-betul Bisa Bebas Berdeka Berfikir Dan Dengan Adanya Hal Seperti Sekarang Ini Akan Membuat Gelombang Masif Brain Sekarang Kawan-kawan Saya Saya Tahu Mereka Masih Punya Kesempatan Dari Tawar Keluar Negeri Mereka Langsung Pergi Keluar Nah Bagaimana Sekarang Kita Menyelamatkan Itu Nomor Satu Itu Efek Tapi Yang Paling Menurut Saya Brain Ini Perlu Merefinisi Lagi Meredesign Apa Struktur Dari Brain Itu Sehingga Dia Bisa Menjadi Optimum Katalis Agent Dalam Memajukan Riset Nasional Menuju Inovasi Tadi Karena Tidak Bisa 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 Kalau Menurut Saya Dengan Ditangatangan Petisi Sampai 10.500 Orang Ketua IP Akademi Memutang Indonesia Profesor Satrio Sudah Mengerikan Presiden Kami Sudah Mengerikan Presiden Banyak Orang Sudah Mengerikan Presiden Menurut Saya Presiden Dan Dewan Pengarah Tidak Bisa Tidak Bisa Pura Tidak Tahu Ini Karena Sekali Lagi Ada Masalah Dalam Kelembagaan Yang Kita Pertanyakan Ada Masalah Dalam SDM Tadi Yang Saya Bilang Aset Insani Kita Jadi Betul Itu Kita Perhatikan Menurut Saya Kalaupun Pak Ketua Pengen Mengamankan Beberapa Penelitian Dan Saya Salah Satu Orang Yang Protes Memang Penelitian Suka Banyak Sama Tapi Gimana Mana Itu Terjadi Saya Paham Tapi Menurut Saya Kenapa Kita Tidak Berpikir Seperti Cara Saya Ada Di Pertahanan Kita Kita Membagi Semua Tidak Tidak Paling Top Misalnya Itu Sudah Paling Hampir Sempurna Disitulah Menurut Ada Ikman Ada Batan Ada Lapan Dan Lain-lain Satelit Satelit Ini Di Hubungan Sama Lapan Karena Itu Nanti Ada Kerjasama Lapan Satu Poin Satcom 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 Ada Tidak 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 Tapi Kemudian Keempat Itu Litbang Kota Provinsi Kabupaten Yang Mungkin Apakah Beliau Sudah Punya Ini Apa Yang Yang Masing Ini Dan Menurut Saya Menggambu Tidak Terakhir Harus Yang Terakhir Karena Kalau Enggak Akhirnya Bukannya Malah Positif Pasti Jadi Negatif Contoh Saya Batan Kenapa Saya Agah Paham Soal Batan Ayah Saya Di Batan ayah saya tuh sahabatnya pahandakan nah, jadi saya tuh gak berantar sama papi urusan ini gitu, misalnya gini tapi percaya niatnya pahandakan bagus siapa yang bilang pahandakan gak bagus tapi papi pun akhirnya pusing, contoh satpam tuh semua termasuk yang diberhentikan mendadak, ini kita bicara tentang badan reaktor atom badan reaktor atom nasional yang kita masuk aja, kita udah mesti saya kenal APD sejak saya umur 3 tahun saya masuk ke ruangan reaktor atom, nah sekarang tiba-tiba itu semua gitu kan pertama pekerjanya hilang, ya kan kemudian yang pendukung tadi, seperti satpam lain-lainnya hilang, anda bisa bayangkan kalau ada teronis agak-agak gila gitu kan dia tembus aja masuk ke Serpong atau ke Bandung, atau ke Tartini di Jogja, apa yang terjadi gitu, jadi menurut saya itu pentingnya kenapa menurut saya harus ada jedak tentang masalah peleburan ini sehingga kita lebih tahu, dan saya rasa rakyat tuh berhak tahu, pahandakan yang maunya seperti apa sih berin itu gitu loh karena sekarang ya, ketua IP kemudian Profesor Azra itu semua sudah berpendapat, termasuk saya kenapa sih dia nggak bersifat seperti, apa sih, berperan hanya sebagai koordinator riset koordinatornya, jadi supaya nggak ada overtaking riset, misalnya kalau itu maksudnya jadi nggak perlu juga, iya nggak perlu misalnya melebur semua lembaga riset yang jadi satu betul, apalagi tadi yang saya bilang tirnya aja, saya pengen tahu mana sih menurut menurut ketua berintu tir 1, mana sih yang tir 2, mana sih yang tir 3 nah, masukkan kritikan sudah dikirimkan, tapi itu kan belum pernah ada, makanya saya berharap dari kenapa saya hadir sekarang, karena pas saya tadi diundang, saya percaya ada beliau, dan ini beliau sudah sekali temui, saya sudah melewati sekjen PDIP ya, belum bisa juga ketemu beliau gitu loh, karena menurut saya harus ada kesempatan satu ruang Profesor Amin, Profesor Azra, Profesor... dia kok harus melewat sekjen Pertai, Bu begini masalahnya, bukan ini karena Pertai ya, saya nggak punya akses langsung ke Bumega kebetulan, saya kan sering ada di Lidbang Pertai, untuk memberi masukan tentang pertahanan dan lain-lain, saya minta tolong beliau sekali lagi lepaskan dari politik ya karena saya nggak tahu, cara saya nggak punya nomor sekretarisnya Bumega juga saya sampaikan, Bumega sebagai pengarah tidak boleh apa ya, bukan tidak boleh pasti nggak tahu masalah teknis pasti dong, nggak mungkin nah, masalah teknis ini harus turun tangan yang ketua, makanya saya ingin ketua itu hadir, kalau bisa ada dengan pengarah tapi katanya Bu Bega mungkin agak terlibatasi oleh putra-putri untuk ketemu orang dalam rangka, apa, omnikronan lain-lain nah, atau apa, atau ketemu presiden misalnya, dengan pendapat dari para tokoh ini, gitu, jadi sekali lagi apa ya, kalau terjadi pengintegrasian secara total dan terburuh-buruh, yang kawan saya dan nantan murid saya, itu bisa diterima BRIN, tapi dia nggak punya kantor jadi disini dia udah tutup masuk ke BRIN, nggak punya kantor, nggak punya meja kerja ini kan artinya ada masalah medajemen yang kacau balok nah, bisa dibayangkan ada berapa lembaga pendidikan, 15 ribu, 12 ribu saya nggak tahu, berapa orang terlibat boleh dong, kalau saya ingin tahu apa sih peta birunya Pak Ketua BRIN ini, untuk bikin ini menjadi lebih baik oke, Bu, boleh nggak saya mau mengatakan dengan adanya tir 1, tir 2, tir 3 tadi, itu maksudnya lebih baik dilakukan step by step, begitu ya exactly, tapi bukan untuk penggabungan nih, tapi apakah pada akhirnya Bu Koni setuju bahwa memang seluruh lembaga riset yang ada di tanah air ini lebih baik memang dijadikan satu dalam satu atap karena juga tadi sempat disinggungkan ada pendidikan yang cross-cutting ya antara satu lembaga dengan lembaga yang lain begitu, Bu Koni jadi begini, sekali lagi yang saya mau sampaikan ide BRIN-nya kami semua setuju ya kan, tetapi cara itu penting dan kalau sentralistik itu memang agak susah karena sekali lagi peneliti itu nggak bisa dibatasi begitu cara berpikir ya apalagi tadi saya mendengar Prof Amin cerita ruangannya seperti itu saya yang pernah megang urusan Torium aja jadi ngebayang dong kalau itu jatuh petangan yang salah gitu orang kita di Kemhan yang terjaga saja itu baru seminggu dua dulu kita melakukan penelitian itu Australia sudah tahu dan Australia sudah menghubungi kita untuk coba ikutan cawe-cawe ke Torium jadi bisa dibayangkan yang lembaga lepas bebas seperti itu akan seperti apa gitu kan jadi sekali lagi kita itu tidak mau apa ya dalam niat yang baik tapi kemudian tidak punya kapasitas untuk menangani semua mendadak akhirnya jadi masalah contoh tadi saya sampaikan tiba-tiba ada masalah langsung yang satpapnya diputus sudah selesai semua begitu ya kalau tidak salah termasuk Eichmann itu nanti biar Prof Amin yang menjelaskan tapi yang kemudian paling penting adalah tier-tier ini menjadi penting bukan tahapan Pak kalau saya boleh tambahkan tier bukan semata tahapan tier itu adalah kita jadi tahu apa sih yang keahlian dia luang lingkup penelitian dia integrasikannya bagi saya kemana sehingga dia itu bertingkat nah makanya saya bilang itu kenapa sih tidak dibereskan dari yang bawah terus kemudian ke atas itu bukan sekarang satu box ini dimasukkan semua yang udah jalan yang belum jalan yang rahasia yang tidak rahasia yang ini pasti berantakan pasti berantakan gitu kayak kita pindahan rumah aja lah Pak kalau sederhananya kan gak mungkin barang kardapur gabung sama pes kosmetik baru sama baju tidur gak mungkin gitu itu kan contoh sederhana aja kalau saya analogikan gitu tapi kalau pada ujungnya di akhirnya itu suatu saat di masa yang entah kapan ketika semuanya di jalanan baik itu digabung menjadi satu rumah itu tetap gak mungkin Bu ya karena begini beda ya itu fungsinya dia itu nasional kecuali dia itu cuma khusus misalnya menguasih khusus bahasa antarisa gitu kan atau bagaimana tentang kesenjata perang modern memberi tentara kekuatan supaya dia tidak bisa terlihat bisa seperti Amerika kan banyak tuh ya kayak gitu itu gak ada masalah tapi kalau ini semua kluster pertanian campur sama peternakan campur sama reaktor atom campur sama ekban saya kan saya aja kembali ini pusing gitu loh tidak bisa centralize semuanya bisa seperti itu akan menghambat semuanya dan saya lagi juga ingin sekali misalnya betul-betul kan begini loh saya merasa sebagai akademisi sebagai peneliti apalagi kita tuh gak mungkin kalau gak kerja bersama jadi masukan orang itu penting gitu nah kalau kita sekarang sebagai akademisi misalnya dengan petisi ini oh saya harus cerita soal petisi ini karena kemudian dianggap kita mencatur nama toko-toko itu salah kita gak mencatur nama toko kita sedang proses verifikasi ada toko yang belum terverifikasi ini harus saya luruskan jadi tidak ada itu kemudian harus diperhatikan sebenarnya kita maunya seperti apa sih BRIN itu jadi sekali lagi fungsi koordinasi BRIN ini harusnya mekanisme pendanaan itu berbasis usulan kompetisi lembaga riset atau risetnya gitu kan jadi terkait urgensi tadi IPTECnya apa yang boleh capai misalnya tadi apakah kita kemudian dengan mau beli satelit mau dibeli lagi misalnya satelit daripada ribut ya atau uang negara terbuki maka kemudian 8 kan akan terus bisa berpartisipasi disana nah kalau enggak kan akan berakibat juga kepada 8 kedua mas jangan lupa banyak sekali peneliti kita itu mendapat grant dari luar negeri dari kampus ya 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 itu bagaimana kalau tekan itu gak jatuh keperorangan gitu misalnya nih saya kan dikaitkan emang kamu mau bikin apa dengan kementerian apa atau lembaga apa itu pasti nah bisa dibayangkan ketika itu sudah kita terhadap tangan saya sedang sedang menjalankan grant dari one degree itu tiba-tiba sekarang status saya berubah kan itu berdampak berdampaknya bukan cuma nasional kan dikerjasama dengan kampus lain dan lain-lain jadi menurut saya sekali lagi itu mesti diperhatikan nah tapi ini ada yang paling penting nih harusnya makanya Pak Handaka ada di sini saya berharap beliau walaupun lagi rapat mendengarkan kita sebenarnya kalau kita lihat uji materi peraturan presiden nomor BRIN nomor 78 tahun 2001 ini oleh Mahkamah Konstitusi ini menjadi penting karena ada ada ini loh masalah apa sih omnibus law ini kan jadi masalah nah ini menjadi masalah dan kemudian berdampak juga kepada kepada BRIN nah apakah kemudian apa bahwa keputusan MK ini menyatakan bahwa dasar hukum peraturan presiden ini tentang BRIN ya itu masih problematik nah apakah dengan dengan MK berpendapat bahwa dasar hukum BRIN itu masih problematik kemudian BRIN masih bisa dijalankan itu juga jadi pertanyaan belum lagi pertanyaan saya lagi nih ya pertanyaan saya lagi nih kalau ada Pak Handaka setahu saya badan tenaga atom nasional itu dibentuk oleh undang-undang Pak dan menurut saya nggak boleh undang-undang di tahap penampilan presiden ini menurut saya loh saya bukan orang hukum ya kalau hukum tata negara sih Pak itu sudah jelas itu makanya jadi kayak begini-begini ini harusnya kan clear dulu semuanya baru masuk ke apa beres-beres dan benah-benah yang terakhir mungkin sudah ada yang mendorong harus segera ini mungkin Bu harus segera beres gitu loh mungkin Bu saya nggak mau berandai-andai karena saya lagi melihat begini kembali saya nggak mau berandai-andai karena sekali lagi kita tuh lagi bicara soal inovasi nasional presiden ngomong inovasi-inovasi nah ngomong inovasi nasional tadi saya bilang nggak mungkin antara riset, finansial, produksi, komersial insani itu nggak berkeselambungan berkeselambungan jadi kalau sekarang berdampak kepada lembaga dan insani aja ya udah berdampak pasti kepada risetnya kepada finansialnya kepada industri nah itu yang mesti kemudian dipikirkan betul jadi sekali lagi apa ya saya berharap perhandakan itu ada karena sebenarnya kita itu mau pertama mau tahu roadmapnya itu bagaimana sih gitu kan yang kedua adalah tadi kenapa sih harus diratakan begitu aja yang terakhir yang saya mau bilang kita ini mau pundang ibu kota negara oke kebetulan saya terlibat juga di situ jadi saya tahu betul apa masalah di sana nah masalah untuk berin berin itu adalah gelombang terakhir yang akan pindah jadi jangan sampai ini sekarang ribu tahun dua sekarang nah dua ribu berapa nih musibnya selesai kan dua empat tahun lagi tuh ibu kota pindah lagi gitu apa lagi akan terjadi maksud saya kenapa sih nggak di apa ya kan kita tuh kalau ada target satu dua tiga tuh dibikin link gitu dibikin benang merah sehingga kelihatan gitu prosesnya itu nggak kelihatan serabutan dan tidak menimbulkan ini ya apa namanya kondisi sekarang yang menjadi polemik ya sama ini polemiknya menjadi besar menurut saya dan nggak boleh kita acuh tentang ini dan sudut pandangnya akhirnya nanti terhadap BRIN malah kurang baik padahal niat awalnya bagus ya ini sesuai dengan mimpi besar pendiri Republik ini misalnya Bung Karno ya yang juga menginginkan rembaga inovasi riset tuh menjadi besar di negara ini oke nah saya kembali ke Prof Amin Prof Amin sendiri kalau sudut pandang dari Prof Amin lembaga penelitian seperti Eikman yang Prof Amin berada di sana begitu ini kalau di lembur sendiri sebenarnya sisi positif negatifnya seperti apa Prof Amin terima kasih jadi kalau kita lihat nawaitunya ya kenapa BRIN ini dibentuk ya saya ingat ini diskusinya sudah mungkin lebih dari 5 tahun yang lalu itu adalah untuk menjawab menjawab pertanyaan presiden waktu itu kan ya kenapa anggaran pengetikian sekian puluh triliun kok gak ada hasilnya katanya ya oke atau hasilnya kurang memuaskan jadi kemudian di identifikasi ada banyak tumpang tindi ada banyak pengulangan sehingga dibutuhkan lah itu satu mekanisme untuk mengkoordinasi sampai disitu itu bagus sekali saya sangat setuju waktu itu bahwa pengulangan yang tidak perlu ya bukan yang gak boleh pengulangan ya karena namanya juga ada kompetisi antar institusi pasti ngerjainnya sama cuma nanti mana yang memang bisa berhasil sama seperti sekarang pengembangan vaksin merah putih itu kan gak cuma satu institusi yang boleh mengerjakan tapi ada beberapa silahkan aja mengembangkan kapasitas itu nanti mungkin belum terpakai sekarang tapi nanti kalau ada pandemi berikutnya itu bisa dipergunakan tapi setiap institusi diberi kesempatan nah upaya untuk melakukan koordinasi dan mungkin juga pengawasan pembinaan itu memang harus lakukan cuman caranya bukan bukan kemudian menjadikan satu semuanya untuk bisa dikontrol kan saya ibaratkan misalnya ini sederhana aja ayam bertelur tentu berharap telurnya itu akan menjadi anak ayam yang menetas dan anak ayam ayam yang akan jadi besar lagi kemudian bisa seterusnya akan menghasilkan telur lagi tentu kalau kita mau mengontrol bukan berarti kemudian dikembalikan ke dalam badannya si ayam itu lagi kan kita justru memberi kesempatan kepada yang sudah mulai tumbuh berkembang sehingga dia bisa produktif nah lembaga penelitian itu juga seperti itu diperlakukannya jadi justru yang sudah maju kita beri kesempatan untuk berkembang itu akan mencapai harapan efisiensi tadi nah yang memang masih masih terengah-engah untuk berkembang ya itu yang harus dibantu kalau memang tidak bisa berkembang sendiri harus dipikirkan itu yang mungkin digabung jadi tidak semuanya yang digabung yang sudah sudah berkembang kayak WPT LIPI sendiri kemudian 8 BATAN itu justru biarkan jalan aja dibiarkan jalan tapi memang ada ada fungsi koordinasi dari satu badan tertentu tapi sistem pengendalian itu sekali lagi bukan kemudian dijadikan satu praktis eksisensi semuanya hilang dan itu tentu akan menyulitkan ketika mereka harus satu survive yang kedua tumbuh berkembang apalagi kerjasama dengan internasional yang kerjasama internasional saya ingin menyoroti juga bahwa itu tidak bisa kita hindari ya kerjasama dengan internasional itu harus kita dorong juga tetapi harus kita bisa kendalikan memang ada permintaan kalau di Green itu tidak usah kerjasama dengan internasional Prof Amin tetap ada tetapi mekanismenya berbeda dan teman-teman di dunia internasional juga mempertanyakan mekanisme itu dan buat mereka sangat-sangat tidak tidak acceptable caranya nah kalau kita tidak mengakomodir keinginan teman-teman dari luar negeri untuk bekerjasama dengan kita yang sama levelnya artinya kan sama kuatnya maka mereka akan cenderung cari yang lebih lemah dan itu berbahaya sekali mereka akan cenderung mengendalikan dan kita sudah tahu apa yang akan terjadi itu yang harus dicermati juga ya jangan sampai kita kemudian menjadi objek saja untuk penelitian-penelitian institusi asing kita harus punya level yang sama dengan mereka Prof Amin hari apa kemarin hari Kamis kalau tidak salah atau hari Rabu ya mungkin ya Prof Amin ya itu sempat diundang untuk RDP dengan Komisi 7K atau bagaimana Prof Amin ya ketika Kepala Brin juga diundang di sana tapi Ekman tidak ada atau diundang atau tidak diundang itu Prof Amin belum diundang belum diundang tapi Prof Amin tahu ya ada undangan itu ya masih ada-ada RDP itu ya enggak setelah setelah muncul di pemberitaan pemberitaan baru saya tahu kalau dinyata ditunda kan itu rapat itu ya pengantinnya nggak ada nah itu dia tapi pasti banyak yang ingin disampaikan Prof Amin sendiri mau menyampaikan itu ke DPR atau secara aktif atau biarkan saja nunggu dipanggil gitu Prof Amin sudah ada undangan oh sekarang sudah ada undangan ya baik nah ini yang ingin saya tanyakan selanjutnya nih Prof Amin komunikasi dengan Kepala Brin seperti apa sejauh ini pasti sudah pasti pernah ketemu berapa kali lah ya Prof Amin ya ya secara pribadi saya dengan Pak Andoko nggak ada masalah sih cukup lama terkait dengan perubahan struktur organisasi ini Pak Andoko sudah dua kali setidaknya datang ke Ekman yang pertama untuk memperkenalkan pengganti saya yang kedua adalah untuk ya waktu itu saya pikir mau diadakan serjijab ya dengan lengkap dengan berita acara tapi ternyata isinya hanya secara sehat aja dan hanya simbolis aja menyerahkan selingan Kepres itu terus ya oke hanya berdiri situ ya cuma diganti aja mungkin supaya peleberannya biar mulus karena Pak Amin merasa ada yang kurang pas kalau ini dileburkan begitu ya Prof Amin ya tentu ada masa peralihan kenapa ditunjuk ke pelaksanaan harian dan diminta pelaksanaan harian sudah langsung bertugas ya saya dengar instruksi itu waktu di dalam satu apel pagi itu sih buat saya oke saja gitu ya artinya supaya transisinya itu bagus gitu ya tetapi mungkin yang bisa diperbaiki adalah ya cara komunikasinya ya artinya perubahan itu kan ditanda petik disosialisasinya disosialisikannya bukan dalam bentuk diskusi dan sebagainya tetapi one way aja saya sudah saya sudah punya langsung diganti Andoko sebagai kepala beri ya teman-teman melalui berbagai event ya artinya kan pernah diundang ada sosialisasi tentang SDM dan sebagainya itu sudah disampaikan ya tentang perpindahan alat dan sebagainya juga sudah saya sampaikan beberapa kali concern kami kepada mereka bahwa untuk memindahkan laboratorium itu bukan hal yang bukan hal yang sudah mulai pindah ya laboratorium sudah mulai pindah ya sekarang sih belum ya tapi katanya si Januari ya tapi karena buat memindahkan saya beri satu contoh aja memindahkan satu freezer minus 80 yang isinya sampel dari Salemba dari Deponoboro ke Cipinong itu perjalanannya aja mungkin makan waktu mungkin 2 jam 3 jam kemudian persiapannya sebelum itu diangkut kita mesti ya nggak nggak seperti pindahin lemari yang sebiasa gitu kan ya ya karena minus 80 disitu kan harus jaga terus backupnya gimana dalam perjalanannya kita memastikan sampelnya tidak rusak tidak hilang tidak dicuri juga tidak membahayakan lingkungan karena contohnya saya disitu misalnya ada satu sampel yang isinya virus satu tabung aja isinya satu virus itu bahaya sekali kemudian terjadi sesuatu di perjalanan karena ya suatu sebab kemudian freezer itu terbuka dan itu terlepas keluar itu membahayakan itu saya masih lapor ke bukoni benar sekali diskusinya memangnya memang harusnya ada Pak Andoko ya yang kita sudah sebut tadi di awal karena memang sebelumnya sebelum kita mulai rekaman acara ini sudah bergabung sebenarnya tapi kemudian off lagi sayang sekali sebenarnya kita butuh pandangan karena sifatnya crosscheck maka butuh pandangan karena ini kan ada pandangan-pandangan kritik yang baik sebenarnya terhadap Brin sehingga Brin perlu menjawab dan tadi sudah bergabung cuman sayangnya sekarang tidak ada beberapa staff dari Brin sebenarnya juga join di perbincangan ini cuman sayang sekali mungkin ya kita masih menunggu Pak Andoko yang informasinya katanya masih ada tamu mendadak gitu oke nah sekarang saya kembali ke Bukoni dulu nih sambil menunggu lagi nih dari Pak Andoko dari sebagai Kepala Brin kerjasama dengan internasional swasta itu juga seringkali memang mewarnai sejumlah lembaga penelitian ya sejumlah lembaga riset kan Bukoni ya dengan adanya penyatuan seperti ini ada masukan-masukan kalau saya baca di sejumlah ini juga bertanya dari pihak swasta maupun pihak internasional menurut pengalaman Bukoni yang pernah berada di Litbang Kemhan seperti apa Bukoni dampaknya ini kalau gabung ini mungkin ya itu bisa menjelaskan lebih Prof Amin karena Prof Amin kan banyak interaksinya dengan keluar ya kalau waktu saya penelitian torium kan itu masih sangat kita masih sangat internal tapi untuk untuk batan saja ya kan jangankan torium uranium kita di reaktor aja itu kita tiap saat itu dikendalikan atau diawasi oleh IAEA International Atomic Agency Nah jadi itu pasti ada ada satu pengaruh juga belum lagi kalau kita mengembangkan tadi generasi sebuah generasi apa yang belum dilakukan orang itu pasti menarik saya ceritakan kita baru meneliti baru masuk paper-paper saja dengan beberapa contoh sudah digitek oleh negara tetangga misalnya jadi memang itu ada masalah kembali saya mau harus kembali saya ingatkan lagi kenapa sih fungsi brand utama itu kan brand ini gak sekonyong-konyong harus ada hanya karena memunggah-munggah segala riset tapi apakah kita mau jadi seperti Korea kan begitu apakah kita mau jadi seperti Cina kita mau jadi seperti Amerika Serikat kita mau jadi seperti Boswana bayangin Boswana sama kita lebih tinggian Boswana soal R&D nah iya jadi karena tadi kita bicara tentang inovasi nasional dan itu adalah keterikatan dan keterkaitan semuanya contoh MIT ya kan MIT itu kan apapun hasilnya langsung masuk ke industri yang mau ambil apa jadi sekali lagi ini makanya tadi saya bicara soal roadmap brand itu seperti apa atau perlu tahu itu dulu ya blueprint dan roadmap betul dan buat saya dengan Pak Handoko hadir tadi kemudian tanpa keterangan apapun tidak punya Pak Pak Amin saya sih gak perlu bisa apa mungkin saya dianggap anak kecil menurut saya sayang sekali karena saya merasa justru disinilah kesempatan beliau akan tahu kenapa kami ini bergerak gitu karena kami merasa bangsa ini juga punya kita mimpi tentang inovasi juga mimpi kita gitu kan kemudian penelitian beberapa yang saya dan saya bangga sekali misalnya buat saya apa yang doang Eichmann dengan vaksin merah putih itu membanggakan jadi saya ikut merasa terganggu ketika di dalam diskusi kemarin misalnya tiba-tiba dalam proses BRIN semua dananya itu dihentikan si vaksin merah putih tanpa TNL jadi gak fair menurut saya itu banyak hal yang artinya akhirnya itu tidak manusiawi ya mohon maaf ya atau tidak tidak mengedepankan musyawarah mufakat padahal kita kata negara Pancasila nah ketika kita bicara ini adalah sebenarnya kita kita bertemu adalah untuk memberi bukan mengajari untuk saling mengerti posisi masing-masing nah kalau kita dihindari terus saya tadi udah bilang saya sudah minta tolong lewat sini lewat sana belum juga kan sedih gitu ya maksudnya ini kan kita bicara tentang mimpi bangsa kenapa sih kok susah untuk mau diajak berdiskusi maksudnya Bu ya betul muncul di Akbar Faizal bisa gitu tapi kan untuk apa muncul di PPI saya dengerin semua hubungannya beliau makanya makin beliau bicara saya makin ambil poin gitu apa aja sih yang ingin saya tanyakan itu reason saya hadir di acara ini gitu karena ada nama beliau selain nama Pak Andoko baik ya karena memang sampai sekarang ini kita belum dapat tersambung langsung dengan Pak Andoko kita akhiri dulu ya kali diskusi kali ini tadi masukan-masukan Prof Amin juga sudah cukup banyak kemudian Buko ini juga sangat melengkapi komprehensif sayang sekali kalau tidak ada mendapat tanggapan kita nanti cuma berdiskusi bertiga aja karena sifatnya kan sekarang saat ini saya cuma sebagai moderator ini tapi gak jangan salah loh Prof Amin prosjek ini punya power Prof Amin barangkali setelah kita muncul ini kita pakai presiden Pak Amin mudah-mudahan ini kan semua demi bangsa ya iyalah demi bangsa Buko nih Prof Amin baik-baik ini mungkin ada kita kan kepinginnya semuanya menjadi lebih baik tidak ada tidak ada interesse pribadi tidak ada masalah apapun personal kita ingin semuanya menjadi lebih baik dan untuk negara dan bangsa ini baik next kita berharap Pak Andoko benar-benar join sudah join sih tadi tapi tetap stay dan bisa berdiskusi bersama kita bersama begitu ya baik saya ucapkan terima kasih sekali saya apresiasi waktunya Prof Amin Buko nih sayang sekali memang Pak Andoko tidak jadi ikut diskusi tapi paling tidak ini sudah mencerahkan dari poin Pak Prof Amin dan Buko nih tentang polemik BRIN kali ini terima kasih sekali lagi selamat siang salam sehat selalu Buko nih Prof Amin terima kasih Buko nih Pak Mas Hidra dan teman-teman sekalian Assalamualaikum Waalaikumsalam dan itu tadi diskusi kita dalam crosscheck di edisi akhir pekan kali ini semoga ini menjadi pencerahan kita semua dan bisa kita lengkapi di episode selanjutnya terkait dengan polemik Badan Riset dan Inovasi Nasional ini atau BRIN saya Indra Molana pamit undur diri salam sehat selalu untuk kita semua sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!